Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza. Kita akan mulai kelas online mengenai dasar-dasar HTML. Nah, untuk HTML sendiri itu teman-teman sudah tahu ya, untuk pemograman khususnya di web itu kita berkemungkinan menggunakan HTML sebagai kerangkanya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan PowerPoint mengenai dasar-dasar HTML. Sebenarnya apa itu HTML? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, salah satu markup language yang digunakan untuk membuat struktur dan menampilkan konten pada website. Nah, sama halnya seperti kerangka tulang pada tubuh manusia, HTML pada website berperan sebagai kerangka dasar dalam membangun sebuah halaman web. Nah, struktur dasar HTML terdiri dari beberapa elemen. Dan pada setiap elemen HTML terdapat dua buah tag, yaitu tag pembuka dan tag penutup. Nah, bisa dilihat di sini ada tag pembuka, lalu dilanjutkan dengan kontennya, lalu diakhiri dengan tag penutup. Nah, khusus untuk tag penutup itu pasti diawali menggunakan slash seperti ini. Nah, contoh dari struktur dasar HTML itu ada di sebelah kanan sini. Yaitu di dalamnya ada tag HTML, ada tag head, ada tag body, dan juga diakhiri dengan pasangan tag-nya masing-masing. Nah, untuk tag HTML itu merupakan berfungsi sebagai memberitahukan kepada browser kita bahwa ini merupakan berkas HTML. Nah, untuk yang bagian head ini berfungsi sebagai tempat menyimpan informasi seperti title atau judul. Berikut elemen-elemen yang bisa digunakan pada elemen head itu ada title, ada style, ada meta, ada link, ada script. Lalu yang ketiga itu body. Di dalam body ini, seluruh konten yang akan ditampilkan ke website berada di dalam tag body ini. Atribut HTML. Nah, atribut ini berfungsi untuk memberikan informasi tambahan pada sebuah elemen HTML. Atribut dituliskan pada tag pembuka halaman HTML. Nah, bisa dilihat di sini contohnya. Di sini ada tag P atau tag paragraph. Lalu di dalamnya ada atribut lang atau language. Lalu diisi dengan parameternya yaitu ID. Atau untuk di sini itu maksudnya bahasa Indonesia ya. Jadi tag HTML ini, tag paragraph ini mempunyai atribut language yang mempunyai parameter ID. Nah, pada contoh di atas itu seperti itu. Nah, berikut beberapa atribut yang dapat digunakan pada elemen HTML. Yang pertama itu yang sering digunakan adalah class. Menentukan salah satu atau lebih class name untuk sebuah elemen. Yang kedua itu ada ID untuk menetapkan ID pada elemen. Yang ketiga itu ada style untuk menentukan styling secara satu baris untuk satu elemen. Yang keempat itu ada title menentukan informasi tambahan tentang suatu elemen. Yang kelima itu ada hidden untuk menentukan apakah elemen tersebut akan ditampilkan atau tidak pada browser. Nah, yang selanjutnya ini ada elemen hidden. Elemen hidden ini sering digunakan jika kita membuat sebuah halaman web. Elemen hidden itu biasanya dimulai dengan tag H1 sampai tag H6. Dan untuk ukurannya itu berbeda-beda. Bisa dilihat di sini contohnya ini ada tag H1 yang paling besar. Lalu ada tag H2 yang lebih kecil dari H1 dan seterusnya. Nah, untuk tag hidden, elemen hidden ini mempunyai karakter khusus. Jadi, setiap kita membuat tag H1 atau tag hidden, pasti akan konsen selanjutnya akan dimulai di baris baru. Seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada elemen paragraph. Tag elemen paragraph itu huruf P. Bisa dilihat di sini contohnya. Di sini ada, kita tulis di dalam bodi sini. Lalu di sini ada heading. Untuk menampilkan headingnya. Lalu di bawah heading itu akan ada sebuah tag paragraph. Nah, di dalamnya ini bisa kita tulis berbagai macam hal yang merupakan sebuah paragraf. Nah, untuk paragrafnya itu sendiri, itu sama seperti tag hidden. Setiap kita membuat tag paragraph, itu akan dimulai dengan baris baru. Yang selanjutnya itu ada elemen list. Nah, untuk elemen list itu ada dua table. Yang pertama itu unordered list. Yang kedua itu ada order list. Untuk unordered list, seperti namanya, itu daftar yang akan ditampilkan tidak berurutan. Untuk yang order list, itu daftar yang ditampilkan secara berurutan. Nah, berikut ini adalah unordered list. Merupakan daftar yang tidak berurutan. Standarnya akan ditampilkan dengan balet atau titik seperti ini. Tagnya itu adalah ul. Lalu diikuti dengan li atau list. Nah, di sini contoh penggunaannya. Di sini kita buat unordered listnya, tag unordered listnya. Yaitu ul. Lalu diikuti dengan listnya atau itemnya. Dan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya ada order list. Order list digunakan untuk membuat list yang mementingkan urutan. Tagnya itu adalah ul. Lalu diikuti dengan li, sama seperti sebelumnya. Dan umumnya ini akan ditampilkan dengan menggunakan angka. Satu, dua, tiga, sampai seterusnya. Di sini contohnya. Menggunakan tag ol. Lalu diikuti dengan li atau list itemnya. Dan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya itu ada image element. Image element digunakan untuk menyimpan sebuah gambar menggunakan tag HTML, yaitu tag img. Contoh penggunaannya seperti di bawah sini. Di sini ada img. Lalu kita tentukan elemennya. Itu kita gunakan elemen source. Lalu kita ikuti dengan gambar yang akan kita tampilkan. Nah, untuk contohnya di sini itu menggunakan gambar online. Teman-teman bisa cantumkan langsung link gambarnya. Atau jika teman-teman ingin langsung dari laptop teman-teman atau komputer teman-teman, itu bisa cantumkan alamat dari gambar yang ingin ditampilkan. Nah, di sini juga ada ALT. Ini untuk menamakan nama gambarnya. Nah, selanjutnya ini ada anchor element. Merupakan elemen yang digunakan untuk membuat hyperlink ke halaman website lain. Contoh penggunaannya di sini menggunakan tag A, lalu diikuti dengan href, lalu halaman yang ingin kita tuju atau link yang ingin kita tuju. Di sini adalah httpforum.pptk.id. Lalu jika kita klik, ini hasilnya. Lalu akan kita klik gini, lalu akan menampilkan halaman website forum pptk. Terima kasih. Nah, selanjutnya ini ada tugas buat teman-teman. Tapi sebelum kita bahas tugasnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Terima kasih. Untuk sesi tanya-tanya jawabnya diberi waktu 15 menit, jadi kalau ada yang mau bertanya, silakan bisa melalui kolom chat. Terima kasih. 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 Terima kasih.